Nah sekarang Kita akan membuat Untuk kancing belahan dulu Bagian depan Untuk ini Ini ipatan Untuk yang depan Untuk tengah-tengahnya Lalu Ini untuk pola asli Garis yang merah ini Yang sudah tadi Ditambahkan 10 cm Lalu Caranya dari lipatan ini Itu masuk 1,5 cm Lalu dari atas Turun 20 cm Untuk Turunnya Itu sesuai selera Saya menggunakan 20 cm Lalu kita balik Seperti ini Lalu kita balik Seperti ini Sama 1,5 cm Satu setengah Dari lipatan Lalu turun 20 cm Nah sudah Seperti ini Sini Itu turun Sama Satu setengah Lalu kita potong Seperti ini Untuk Motongnya Arah ke atas Seperti ini Lalu untuk tengah ini Kita potong Seperti ini Lalu kita buat Untuk lapisan Kita lipat Seperti ini Kita bikin Dua Sekalian Nah Kita buat Untuk Lebar 8 cm 8 cm Lalu untuk panjang 25 cm Kita potong Lalu kita potong lagi Menjadi dua Seperti ini Seperti ini Lalu kita mulai saja Untuk menjahitnya Kita ambil satu kain ini Yang tadi sudah kita potong Yang ini untuk bagian yang depan ya Bagian luar Cara menjahitnya itu Mulai dari bagian luar Kita dumpuk Seperti ini Lalu kita jahit Satu setengah Kita jahit Sampai potongan Terakhir ini Kucuk ini Selamat menjahitnya selamat menikmati 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 secara selamat menikmati 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 ini untuk kancing belahan untuk depan lalu untuk bagian yang ini kita potong lalu kita obras seperti ini untuk kancing belah depan tinggal nanti kita buat itik-itik lubang kancingnya di bagian yang atas lalu untuk bagian yang ini ini kan sudah saya potong tadi sama segitiga ini tinggal kita obras setelah sudah memasang ini tinggal kita untuk menjahit untuk hiasan bagian depan dari atas itu untuk 2 cm lalu turun 6 cm lalu kita ukur dari sini oh han dari ini jahitan ini itu masuk 3 cm lalu kita mulai menjahitnya itu mulai dari turunan cm kita ukur 16 cm lalu kita kasih tanda mulai dari jahitan ini 1 cm lalu jaraknya 1,5 cm lalu 1 cm lagi untuk jahitan lalu jarak 1,5 cm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pelukit selamat menikmati selamat menikmati helo serum labels hingga baru untuk yang tadi sudah kita kasih tanda kita garis lurus untuk mempermudah kita seperti ini selamat menikmati nanti untuk yang satu cm itu kita jahit satu sepatu kita jahit terus sampai menemukan untuk kerah pola kerah asli ukuran asli kita hitung dari ujung sampai ke atas 17 setengah nanti kita hitung dari sini sampai sini jadi 17 tahun sudah saya kasih tada seperti ini kita lipat satu sepatu tepat satu sepatu sampai yang ini sudah kita kasih tada turun 20 cm selamat menikmati 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 nah seperti ini kita tinggal hitung Apakah sudah ada 17 cm Masih disini ku kelebihan 3 cm Kita bikin lagi Sudah pas untuk ukuran kerung lehernya Ini sudah sama seperti pola aslinya Tinggal untuk sebahaknya Sebelah kiri juga sama Kita rapikan dulu Sisa-sisa kak benar Sini untuk hiasannya Kanan-kiri sama Lalu setelah itu Tinggal kita setrika Lalu kita obras Untuk sisi-sisinya Kita setrika Untuk hadap Hadap ininya Itu ke kanan dan ke kiri Harusnya seperti ini Tinggal untuk kiri posisi-sisinya Seperti ini Ini sudah saya pasang untuk place fitting Setelah itu kita sambungkan untuk sisi-sisinya Setelah sudah kita memasang place fitting Lalu untuk bahu dan sisi Kita sambungkan ke bagian depan belakang Depan belakang kita sambungkan Terima kasih telah menonton! 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 Sambilkan ke bagian sisi Sisi kita sapuskan Jangan lupa setiap akhir jahitan kita kunci supaya tidak lepas Kita balik seperti ini Setelah sudah kita sambungkan bagian bahu dan sisi Kita cek ukuran dulu apakah sudah pas untuk ukurannya Karena ini modelnya seperti A Yang kita ukur hanya bagian lingkar badannya saja Untuk pinggang panggul tidak usah Setelah itu kita potong menggunakan kain sirong Memotongnya sirong Itu tadi panjang kita potong 36 cm Jadi kita disini Lalu untuk lebarnya itu 3 cm Untuk memotong ini kita potong 2 cm Sudah Lalu ini kita samakan Seperti ini Sudah biar sama Untuk bagian depan juga sama Kita samakan Setelah Buat Kain Setelah Setelah Kain Setelah Setelah lalu cara memasangnya seperti ini bisa dari depan atau bisa juga dari belakang seperti ini seperti ini selamat menikmati terima kasih setelah itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 ini nanti kita pasangkan tanjil juga membangkatnya sedikit pertama kita akan membuat lengan karena ini untuk bagian yang nadi bawah kita kerut kita jahit pakai ikan besar seperti ini kita kerut setelah itu untuk ini tidak sudah kita kerut lalu kita hitung kalau nikah nadi 26 sekampu dua senti lalu kita hitung dari dua senti nah disini sudah pas ya 26 kalau bersama kampuhnya 4 cm berarti 30 setelah itu kita buat oh yang satu juga sama kita bikin selamat menikmati kalau kita hitung juga yang sebelah sama 26 tingkat nadi kampuh dua senti lalu kita hitung mulai dari sini 26 sudah pas 26 lalu tinggal kita membuat mansetnya setelah itu kita bikin panjangnya panjang mansetnya itu 30 30 untuk nikah nadi 26 ditambah 2 cm 28 untuk tempatkan sinyah lalu untuk kampuh kanan kiri 30 lalu untuk lebarnya 10 cm 10 cm jadi itu itu sudah sudah termasuk kampuh nanti kalau dijahit jadi itu lebar manset 4 cm kita potong dua kita potong dua seperti ini lalu kita kasih kain kapas kita kasih kain kapas kita kasih kain kapas kalau kita hitung juga yang sebelah sama 26 tingkat nadi kalau kita hitung juga yang sebelah sama 26 tingkat nadi lampu 2 cm lalu kita hitung mulai dari sini 26 sudah pas 26 lalu tinggal kita membuat mansetnya setelah itu kita bikin panjang mansetnya itu 30 30 untuk nikah nadi 26 ditambah 2 cm 28 untuk tempatkan sinyah lalu untuk kampuh kanan kiri 30 lalu untuk lebarnya 10 cm 10 cm itu sudah termasuk kampuh nanti kalau dijahit jadi itu lebar manset 4 cm kita potong dua kita potong dua kita potong dua seperti ini lalu kita kasih kain kapas kita kasih kain kapas listen kita tarik selamat menikmati 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 oh sebelumnya selamat menikmati 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 selamat menikmati